semua dikerjain sendiri swadaya, swadana, swakarsa itu apa bah? kayaknya perlu dijelasin dikit ini terminologi baru dana sendiri terus swadaya itu dengan kekuatan sendiri terus swakarsa itu dengan kemauan sendiri kalau bahasa inggrisnya unsolicited unsolicited itu adalah swakarsa jadi swadana itu self-funded kalau swadaya, swadana, swakarsa swakarya ya, semuanya dikerjain sendiri dan yang datang, semua yang datang itu saya menyebutnya bukan penonton abah kan bilangnya itu peserta semua adalah yang ikut dan tadi di rumah ada pekerja rumah tangga kita ikut kesana semuanya pada berangkat terus tadi sore pas abah pulang ke rumah abah tanya bagian mana yang bikin merinding semuanya dari datang sampai pulang dan orangnya baik-baik jadi ini yang menarik jadi kanan kirinya itu ketemu dengan orang baik-baik tidak ada perasaan seperti tidak kenal ini yang pernah abah bilang gini ketika orang-orang baik itu kumpul latar belakangnya beragam tapi tujuannya seragam lalu berkumpul mereka itu merasa satu sama lain itu seperti sudah saling kenal kenapa merasa satu tujuan merasa satu misi dan merasa sampai ke sini itu sama-sama kerja keras jadi satu sama lain itu walaupun belum pernah jumpa secara fisik tapi hatinya, pikirannya telah berjumpa lama sebelum mereka duduk bersama di CIS itu yang membuat peristiwa tadi itu luar biasa ketika lebih dari 200 ribu orang berada di dalam satu arena lalu ada aura yang luar biasa bayangkan salawat dibacakan bersama secara kolosal bayangkan Indonesia Raya dinyanyikan bersama secara kolosal hati siapa yang gak merinding hati siapa yang tidak bergetar hati siapa yang bisa mengatakan bahwa ini biasa aja buat perasaan tidak bisa semua merasakan getaran yang dahsyat dan itu dirasakan semua yang hadir dan apa bayangin Nitya kita kan duduknya di tengah ya coba bayangkan yang duduknya di paling atas apa yang terjadi kalau duduk di paling atas itu dia menyaksikan ratus ribu orang di depannya jadi suara itu suara orang-orang yang ada di depannya kalau kita duduk paling depan maka semua orang ada di belakang kita gak lihat yang paling suara siapa aja tapi kalau di belakang paling tinggi, paling atas itu pengalamannya pasti termasuk yang paling dahsyat jadi buat teman-teman yang datang dan duduknya paling atas itu dahsyat pengalamannya tapi ini ngingetin abah juga waktu stadionnya dirancang perancangnya presentasi terus abah tanya lah tuh soal pengalaman pengalaman tuh gini maksudnya abah tanya bagaimana pengalaman orang yang menonton di bawah dengan penonton di balkon menonton di royal box dan menonton di tempat-tempat yang di atas apakah ada perbedaan pengalaman terus jawabannya ini gak apa ini dirancang untuk memberikan istilahnya itu pengalaman yang setara jadi duduknya dimanapun kalau di jis itu maka pengalaman itu setara setara kalau sama enggak setara setara tuh kurang lebih sama jadi dia neng kalau dia duduk di bawah atau di atas pengalaman nonton sepak bola itu kira-kira setara jadi yang duduk di atas tuh gak merasa kayak kayak jauh banget jauh banget nah itu itu ngaturnya pakai pakai desainnya nah jadi tadi ini pertama kali jis bisa sepenuh itu jadi saya bayangkan mereka-mereka yang datang itu ya luar biasa pas ngeliat di luar juga banyak yang katanya bagi-bagi makanan bagi-bagi minuman numpang kamar mandi di rumah warga di sekitar rumah warga di sekitar juga mereka apa ya ikut kontribusi juga gitu dan senang melihatnya saling bantu saling jaga itu yang terjadi ketika orang baik bertemu orang baik ketika orang baik berjalan bersama orang baik dengan niat yang baik dengan tujuan yang baik dikerjakan dengan cara yang baik adanya baik-baik-baik dan baik dan kebaikan menular ketika berjumpa satu sama lain suasananya beda dan warga di sekitar sana tahu persis ini yang datang ini bukan orang bayaran yang datang orang baik-baik yang pengen perubahan dibuka pintu rumahnya disambut sebagai tamu itu yang mahal dan itu yang ingin kita kembalikan kita itu kepengen kita sebagai bangsa itu punya perasaan kebersamaan seperti tadi dia kerasa gak tadi? kerasa jadi kita kan tadi sempat jalan agak lumayan ya karena kan mobilnya gak bisa masuk jadi even ketika jalan itu nyapa gitu satu sama lain dan ramah friendly gitu bawaannya tuh enak gitu rasanya seru betul sekali itu Abad juga ngerasain terima kasih